Nah, kita akan mulai review kita Kemarin kita sama-sama belajar Ya ini power point-nya saya buat semua Terlalu dalam bahasa Inggris Jadi, ya kita pakai dua bahasa ya Jadi yang tertulis dalam bahasa Inggris Saya akan jelaskan dalam bahasa Inggrisnya Kita sudah sama-sama belajar Kemarin bahwa manusia itu tidak ditakdirkan Itu menjadi makhluk yang penuh dengan kekerasan Tapi kekerasan itu muncul bukan dari Setting biologis kita Ya, dari sesuatu yang lain Lalu kita juga belajar bahwa Karena demikian, maka kekerasan itu juga Biasanya itu dikonstruksi secara sosial Nah, jadi karena kita itu Pada hakikatnya dijiptakan Tuhan Bukan sebagai makhluk untuk dibunuhan Ya, kita jangan menaklukkan itu Erasmus malah mengatakan Coba lihat, yang namanya manusia Itu bahkan tidak punya senjata bawaan Kalian gila Tuhan itu punya senjata bawaan Lahir dengan tanduk, dengan cakar, dengan bisa, taring, macam-macam Manusia itu tidak punya Tuhan Satu-satunya bawaan senjata bawaan kita Menurut Erasmus Itu adalah otak kita Untuk bisa berpikir dengan alat Pelikian itu kalau sudah masalah Penelitiannya bagaimana? Ya, dibicarakan Dipikir secara logis Itulah manusia Karena kita memang tidak Pernengkapi dengan senjata apapun juga Kalau sekarang kita bikin senjata Nah, itu tidak sesuai dengan fikrah kita Kita mau melangkapi diri dengan senjata Nah, ini kalau kekerasan dikonstruksi secara sosial Maka akan berlahir dengan penyingkiran Ya, orang-orang yang ada di luar kita Dan berbeda dengan kita Penyingkiran bisa terjadi dalam bentuk distancing Kita menjaga jarak Dan orang lain itu Itu yang paling soft Yang penurunan penyimpilannya Lalu domination Jadi kita mendominasi Orang itu kita biarkan hidup Kita lihat hidup Tapi dia harus hidup di sudutnya Ya, tidak boleh kemarin Tidak boleh ke tengah Ya, dia harus mau didominasi Mau duduk pada penguasa Atau mayoritas Apapun juga namanya Ya, itu hanya dominasi Nah, yang lebih parah lagi Jadi asimilasi Di sini Orang-orang yang berbeda itu Bukan saja dibiarkan hidup Tapi Dia harus melebur Ya Jadi, kemarin saya kasih contoh Ya Saya lahir dengan nama Sio Dienpa Nah, tapi kan Saya harus melebur Saya harus cari nama Ya Ini cari nama pun juga Seringkali teman-teman kan tidak Berpikir Dan terus cari namanya itu susah Kalau misalkan saya Saya mau pakai Nama kamu Nah, pasti main Ini tidak boleh Lalu Tapi kalau saya lahir di Sumatera Utara Terus nama apa Yang harus saya pakai Ya kan Nah, itu Kebetulan saja Saya lahirnya di Jawa Ya kan Jika saya bisa memilih Paulus Gemijaya Ya Tapi kalau Saya punya teman Chinese yang di Apa Sumatera Utara sana Ya akhirnya dia pakai namanya Bukan Tampunan Tapi Tampunaan Mereka hanya di Jawa Tampunan Mereka hanya di Jawa Tampunan Dalam Miss Building Nah, kita sebagai orang Kristen Alkitab dan tradisi Kristiani Itulah Ya Yang menjadi Share Tradition Yang kita miliki bersama Itulah social capital kita Nah, oleh karena itu Saya akan baca dari sana dulu Nah, bagaimana Alkitab memahami tentang programnya Nah, saya ingin Ini dua baris ini Coba Kalau Alkitab ya Kalau kita Alkitabnya I I Betul juga Bapak Yang dua baris ini Baca ini Jirinya Apa Jirinya 33 Yang di belakang sana Baca yang ini Satu raja-raja 5.15 Yang di sini Buka Max Moore 27 Yaitu 37 Mantap Tuh Ini masih Alkitab Betul kan itu Kemana-mana Buat Alkitab Wah Belum ya Sangat Tapan boleh lupa Tapi Alkitabnya Sampai 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 Ya Sudah Sampai Sampai Yang di sini Ini yang Ke 3 6 Dan 9 Ke 2 Yang di belakang sana Satu raja-raja 5.14 Yang di sini Ke 3 Mas Moore 27 Yang di sini Yang di sini Yang di sini Di sana Di sana Gamai sejahtera Di kaitkan dengan apa Gamai sejahteranya Di kaitkan dengan apa Kesehatan Terjemahan Ya 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 Dikaitkan dengan hal yang material Ya Kesehatan kita Kamanan kita Nah Gamai sejahtera Di kaitkan dengan itu Yang kedua Gamai sejahteranya Di kaitkan dengan apa Di sakur raja Jadi 5 Di kaitkan dengan Untuk apa Untuk apa Untuk apa Untuk apa Untuk apa Untuk apa Antara Antara Ya Jadi ada 2 Kelompok Yang berseteru Nah Gamai sejahtera itu Ketika 2 kelompok ini Tidak lagi berseteru Tidak lagi berperang Satu dengan nilai Yang lupa tidak Dengan Ketulusan 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 Iya Jadi Gamai sejahteranya Dikaitkan dengan Masalah-masalah moral Ketulusan Dikati kita Ya Nah Di situ kita bisa melihat Bahwa Dalam Dikian 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 Akitab kita Pergamian itu Selalu dipahami Secara komprehensif Ya Menurut Kesimpannya Kalau kita lihat Dikian lama Lama-tama Maka kata Shalom Itu digunakan Lebih dari 300 kali Jadi Kita bisa melihat Betapa pentingnya Sentralnya Apa Ide Tentang Shalom Sehingga terus Terus dipakai Terus diingatkan Terus Nah Kalau kita lihat Dalam Perjanjian lama Ladi Maka kita lihat Maka pertama-tama Ide Shalom Itu digunakan Dengan Masalah Kesejahteraan Fisik Ya Kesehatan Ya Tentang kita Tidak 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 Lapar Dan sebagian Itu Semua hal yang Terkait dengan Fisik Kesehatan Atau Kesejahteraan Fisik Itulah Shalom Jadi artinya Dalam Masyarakat Perjanjian lama Mereka melihat Kalau ada orang Yang masih lapar Ada orang Yang masih miskin Berarti Shalom Itu kata yang Sangat Bermakna Ini Pak Tidi Dada Shalom Jadi Pertama-tama Shalom Dikakar Dengan Masalah Kesehatan Fisik Dimensi Materialnya Lalu Shalom Sudah dikaitkan Dengan Masalah Relasi Pokoknya Kalau ada Bangsa Memangat Bangsa Masih ada Dalam Perang Itu Belum ada Shalom Dengan Demikian Kita harus Berjuang Untuk Menghadirkan Shalom Atau Kalau ada Seseorang Menindas Yang lain Yang tadi Mayoritas Menindas Yang minoritas Ini sama Itu Artinya Belum ada Shalom Karena itu Kita harus Berjuang Menghadirkan Shalom Jadi Ada Masalah Relasinya Juga Yang ketiga Kata Yang Sederhana Yang Yang Apa Cuma Menyentuh Hal-hal Yang dipermukaan Sejarah Ini Jadi Dalam Dokumen Ini Justice Comanial Dikatakan Bahwa Pergamean Itu Demikian Demikian Yang Menghasilkan Dokumen Itu Menunjuk Pada Keutuhan Jadi Ada dimensi Dimensinya Ada dimensi Fisiknya Ada dimensi Moralnya Ada dimensi Relasionalnya Terus Kumpulan Terus Orang Yang lain Dia Jadi Sangat Utuk Baik Sebagai Individu Sebagai Komunitas Bahkan Sebagai Masyarakat Nah Itu Baru Kita Bisa Menatakan Shalomnya Hadir Tapi Sebelum Itu Ada Berarti Shalomnya Belum Hadir Kita Berjuang Supaya Shalom Itu Bisa Dihadirkan Nah Sekarang Kembali Grup 1 Sebab Baca Ini Kita Masih Berjajah Baru Roma 15 Yang 33 Grup 2 Baca 2 Thessalonica 3 16 Dan Grup 3 Baca Roma 8 6 1 Dhamis Satranya Diketan Siapa Kesimpulannya Adalah Grup 2 Dalam Disaklannya Diketan Siapa Siapa Dia Menyebutkan Disitu Tuhan Siapa Tuhan Siapa Itu Kalau Disaklannya Disaklannya Menang Lord Yang Menurut Itu Menurut Pada Yesus Ya kan Kita Menurut Tuhan Dari Sejahtera Lalu Yang 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 Artinya Kalau kita Masuk Jajah Baru Sama Jajah Baru Itu Kata Jajah baru dipakai lebih dari 100 kali nah yang menariknya ketika kita masuk dalam perjanjian baru maka ide ini mendapatkan tambahan nuansa yaitu nuansa teologis nah disini ada dimensi spiritualnya karena shalom dikaitkan atau irelo dikaitkan langsung dengan alat dan segala hal yang baik yang datang dari alat makanya alat sebenarnya disebut sebagai alat damai sejahtera lalu dikaitkan juga dengan Yesus kalau kita bicara dengan primitas jadi alat bapanya disebut sebagai sumber damai sejahtera Yesusnya juga disebut sebagai Tuhan damai sejahtera atau the prince of peace juga dikaitkan dengan pedus jadi tiga aspek atau tiga oklum dalam tiga pribadi dalam kreditunggal itu semuanya itu merupakan sumber dari damai sejahtera itu jadi ada dimensi spiritualnya yang dibaksakan di sana disini jenjel baru tidak mengganti ide jenjel lama dengan konsep jenjel lama dengan konsep jenjel mistik saat itu mereka meskipun tinggal di tengah-tengah masyarakat jenjel mistik tapi tidak mengganti konsep shalom dengan konsep jenjel mistik kalau di konsep masyarakat jenjel mistik ini jenjel mistik ini perdamaian itu dipahami lebih sebagai ketentraman batin maka kita hidup dalam kereningan kita merasa tentram nyaman nah itulah damai tapi bagi kejanjik baru tidak semata-mata itu juga tidak menganggut mereka juga tidak mengganti ide jenjel lama dengan ide dari romawi kalau ide romawi itu perdamaian itu ya artinya ketepipan sosial yang dipertahankan dicapai dengan kekuatan militer pokoknya ada ketepipan sosial nah jenjel baru tidak penaklan itu dia tetap mempertahankan ide jenjel lama tapi melengkapinya kemudian dengan pengharapan bahwa atau menunjukkan bahwa ketika Yesus hadir maka kita bisa melihat wujud dari syalung itu ya di dalam dan melalui diri Yesus dan ketika Yesus dana ke surga maka siapa yang jadi wujud dari syalung itu ya gereja nah jadi itu pola pikirnya ya tidak jenjel baru dia tidak mengatakan bahwa damai itu artinya kita punya ketenangan batin ya tidak peduli orang lain kelaparan ya tidak juga tidak berarti damai itu ada ketentraman sosial ya dipertahankan dengan militer tidak juga ya tapi jadi mengatakan kalau kita bicara tentang ereno tentang syalung itu maka lihat kepada Yesus karena dia lah wujud kontrik dari syalung alat itu ya sehingga kita tahu hakikatnya itu seperti apa dan lihatlah pada kompulitas yang dibentuk oleh Yesus sehingga kita bisa melihat bagaimana wujud kontrik dari syalung itu dan demikian kalau kita lihat dalam apita-apita perdamaian itu menyakut dimensi spiritual moral material sampai yang relasional jadi yang dari kalau kita urutkan itu dari yang paling dalam spiritualnya ya ya lalu sampai moralnya ya fisiknya ya relasinya dengan yang lain-lain ya juga nah itulah yang saya rekan kompensi ya jadi sangat-sangat putus sekarang ini gagasan yang dalam akitab kita itu sangat dalam karena cakupannya itu luasnya bukan maik atau saya seringkali juga mengumuskan demikian kalau kita ditanya gamai itu apa nah ini yang saya promosikan gimana-mana itu gamai itu artinya hidup yang terpusat di Yesus Kristus nah itu dimensi spiritualnya ya saya orang-orang moral makanya selalu muncul lebih Yesus Kristus terus ya tadi juga saya katakan ini sekepat berpusat hidup yang berpusat di Yesus Kristus moral yang bersih dan tulus nah itulah gamai nah ini akhirnya karena saya belum kalau bertanya terus kalau begitu gamai itu apa-apa definisinya nah lalu saya berikan ini definisinya kalau kita orang Kristen bicara gamai maka gamai berarti satu hidup yang terpusat dia Yesus Kristus itu dimensi spiritualnya dia menjadi pusat kita menjadi orientasi di kita dua gamai itu artinya moral yang bersih dan tulus jadi kalian tidak boleh ada tipu-tipu di dalam kalian itu artinya tidak ada gamai ya gamai itu ya kita punya integritas moral ya moralitas kita bersih tulus ya tapi gamai juga berarti tubuh dan jiwa yang sehat cukup sandan pangan papan nah itu gamai ya makanya saya juga kalau ada kerja-kerja yang terlibat dengan pelayanan diakoninya pelayanan sosial pelayanan kesehatan pelayanan pendidikan saya katakan kalian sudah memperjuangkan si Allah itu jadi jangan dikatakan itu apa urusan apa sekuler tidak siapa mau karena dalam akitab kita itu juga merupakan bagian dari upaya selamat menikmati